Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend Selama ini, kalau kalian butuh laptop gaming yang ringan, desain menarik, cukup powerful, pilihannya cuma ROG Zephyrus Cuma saya tahu, harganya tidak masuk untuk semua orang Kabar baiknya, ASUS menghadirkan opsi laptop gaming yang ringan seperti Zephyrus, tapi masuk ke line-up laptop value mereka loh Bersama saya Bagus, ini adalah review dari ASUS TUF Dash F15 Yap, ini adalah ASUS TUF Dash F15, laptop gaming dari line-up ASUS TUF yang secara hirarki memang ada di bawahnya ROG ya Tapi yang membuat laptop yang satu ini paling menarik adalah desain, bobot, dan performanya ASUS TUF Dash F15 ini punya desain yang keren sebenarnya, mirip kayak ASUS ROG Zephyrus, apalagi yang warna putih ini Kalau dirus itu rasanya kayak kertas, walau catalan terpenting ini memang gampang banget nempel debu ya Yang bisa dibersihkan sebenarnya pakai tisu aja yang gampang Dan bagian bawah layarnya itu agak kurang, ini ya, agak mudah goyang-goyang gitu Terus di bagian bawah itu ada beberapa titik karet yang tidak hanya membuat laptop tidak licin saat ditaruh di meja Tapi juga untuk sedikit mengangkat bagian bawah laptop Jadi air follow-nya itu akan lebih bagus lah Lalu bobot ASUS TUF Dash F15 ini sekitar 2 kg aja Tentu tidak seringan laptop konsumer, tapi untuk sebuah laptop gaming ini tergolong ringan lah Saya pakai laptop ini loh untuk sehari-hari naik kereta, MRT, ojek online dan nggak kerasa gitu menyiksa Kalau mau dipakai sambil dipangku juga nggak masalah kok Mau lesen? Juga bisa Ini laptop cukup ringan Saya sehari-hari memang terbiasa menggunakan laptop yang ukurannya 16 inch Jadi laptop 2 kg dari ASUS TUF ini nggak masalah buat saya Kalau butuh laptop gaming yang portable dengan harga yang lebih terjangkau di pasaran Ini bisa jadi opsi yang menarik Walaupun memang portable, unsur performa juga sangat cukup menjanjikan Walau memang bukan yang terkuat ya Tapi cukup lah, ASUS kali ini memadukan antara CPU Intel Core i7-12650H dan GPU RTX 3066GB Lalu RAM-nya juga udah DDR5 16GB dengan SSD 1TB NVMe Gen 3 Walaupun katanya udah harga di Gen 4 ya Dan totalnya ada 2 slot yang bisa kalian pakai Hasil benchmark ya sekedar cukup menjanjikan untuk bermain game Sampai render 4K video di Premiere Pro Selama proses rendering ini juga suhunya memang bisa tembus 90 derajat celcius Namun dalam 10 kali run Cinebench R20 hasilnya cukup konsisten di 5000an Dan kalau soal suara kipas, kencang tapi dia nggak terlalu mengintimidasi lah Benchmark ini saya lakukan dalam mode performance Karena di Armouric Red kamu bisa up lagi performanya pakai mode yang turbo Walaupun memang akan menghasilkan suara kipas yang lebih kencang juga sih Nah selanjutnya kita coba aja buat main game Kita mulai dari Valorant Di settingan medium aja bisa dapet rata-rata 380an fps di Full HD Ini performa yang cukup sekali untuk kompetitif Walaupun performa ini sayangnya mentok di layarnya cuma 144Hz Tapi kabar baik ya laptop ini punya port underbolt dan HDMI loh buat colok layar eksternal Lalu untuk Assassin's Creed Valhalla Kamu bisa mainkan game ini dengan kualitas Ultra High di Full HD dengan rata-rata 52 fps Dengan low 1% di 34 fps Kalau diturunin ke Very High bisa dapet rata-rata 62 fps Ya ini udah cukup lah ya Lalu untuk Watch Dogs Legend Di settingan Very High Full HD bisa dapet 76 fps rata-rata Tapi kalau mau pake Ray Tracing di medium dan DLSS aktif bisa dapet di 54 fps Ya oke lah Lalu kita coba di Far Cry 6 Ya ini game yang cukup ringan ya sebenernya Di settingan Ultra aja dia bisa dapet rata-rata 81 fps Ya kalau mau dapet di atas 100 fps bisa coba di medium Oh iya ini di resolusi Full HD ya Terakhir kita coba Red Dead 2 Langsung aja kita mentokin ke kanan yaitu Ultra dengan DLSS off Itu bisa dapet rata-rata di 59 fps Dikit lagi 60 fps Tapi kalau DLSS yang kita aktifkan di auto dia bisa dapet 68 fps Kalau buat main game Asus TUF-F15 tidak hanya menawarkan portability saja Tapi juga performa yang sangat cukup untuk melihat game e-sports sampai AAA terkini Game-game ini bisa saya mainkan dengan cukup puas Walaupun memang catatan terbesar dari laptop ini ada di layarnya Asus TUF-F15 seperti namanya Menggunakan layar berukuran 15 inci dengan resolusi Full HD dan Pixel 3 144Hz Sebenernya layar ini punya tingkat kontras yang cukup oke Walau soal akurasi warna ya memang agak sedikit kurang sih Tipikal laptop di kelas ini lah Sedangkan soal refresh rate Buat main game AAA gitu memang layar ini lebih dari sekedar cukup Tapi kalau untuk e-sports Kayaknya memang agak kurang Mentok di refresh rate-nya Saya sendiri lebih merekomendasikan pakai layar eksternal Karena dukungan port laptop ini cukup lengkap Di bagian kiri ada port charger HDMI Dua port USB-C yang satunya port Thunderbolt 4 Satunya lagi dukung display dan power delivery Satu USB-A 3.2 Gen 2 dan satu audio jack Sedangkan di bagian kanannya ada USB-A 3.2 Gen 2 Itu aja yang ada di sebelah kanan Tapi memang untuk mendukung gerakan mouse yang lebih luasnya ya Ya kecuali kamu kidal ya Kabar baiknya kalau kamu mau kerja keyboard dan touchpad dari laptop ini tuh enak banget Asus TUF-F15 mendapatkan keyboard ukuran full size Yang artinya ada 6 pad dengan backlight putih 3 level Saya sudah pakai laptop ini untuk kerja buat script, buat artikel Ini enak banget Lalu touchpad dia dapat ukuran yang cukup besar Dengan ukuran besar kayak gini nih ya Saya cukup senang menggunakan laptop ini untuk mengerjakan kerjaan di tempat yang sulit Kayak sambil lesehan, di sofa, sampai di tempat umum Kalau mau main game dengan keyboard bawaannya sekalipun tetap nyaman Karena panasnya itu cuma ada di bagian atasnya aja Lalu terakhir soal baterai Asus TUF-F15 dikasih berarti 76Wh Sebenernya ya saya nggak begitu peduli juga sih Mengingat ini adalah laptop gaming yang mostly akan terpasang charger Tapi saya sudah coba kalau mode on battery untuk pekerjaan office Dia bisa bertahan antara 2-3 jam Tergantung mode mana yang dipakai Karena di Armory Crate Dia ada mode dari Windows Ada mode silent, mode performance, sampai turbo Di mode performance dan turbo pasti boros banget lah ya Tapi kalau mode Windows atau silent maka dia akan menyesuaikan performanya supaya dia lebih irit Charger dikasih yang 200W yang tidak begitu ringan sejujurnya Tapi harus diingat kalau dia sudah mendukung power delivery di GSMC-nya Jadi dia bisa pakai charger 100W Ya chargeran HP 100W yang biasa ditemukan banyak di toko-toko asesoris Cuman memang tidak untuk gaming Secara keseluruhan Asus TUF DAS F15 menaruhkan laptop gaming yang cukup portable untuk dibawa ke berbagai tempat karena bobotnya yang ringan Jadi kalau mau kerja serius di kantor atau di cafe Atau ada urusan meredak harus buka laptop di tempat umum Ini bisa Tapi kalau kamu tiba-tiba mau melipir ke satu cafe yang ada colokan Atau habis kerja gitu yang mau main game Ini juga bisa Performanya sangat cukup untuk main sejumlah game AAA sampai esport Walaupun memang mentok di refresh rate-nya yang 144Hz Kalau untuk editing itu harus memperhatikan soal akurasi warnanya juga sih Tapi sedidaknya dia sudah pakai platform Intel yang mendukung port Thunderbolt Ada buat display juga pakai USB C Tapi kalau mau pakai HDMI juga bisa Gimana? Kalau kalian tertarik dengan Asus TUF DAS F15 versi RTX 3060 dan i7 yang ada sebelah saya ini Dia punya SRP di 23499 tapi ada juga yang versi 3050 Ti di harga 20999 dan RTX 3050 di 1999 Sekian dari bagus jangan lupa untuk like dan share video ini juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi Jangan lupa juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini Jangan lupa buat subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum Buat yang masih keluar-keluar jangan lupa ya untuk jaga produk kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan Supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari ini Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya